Kamu di latihan, nangis, semua sakit, tapi kalau kamu di pertandingan, kamu ketawa, itu lebih baik, daripada kamu latihan ketawa-ketawa, tapi pertandingan sedih, nangis, kalah dong. Sekarang saya mulai, saya lebih fokus ke Mirmala Akademi, ada beberapa pemain yang internasional, mau kejar target buat masuk olimpik. Oh, ada? Iya. Hello, I'm Dumidu Abevikram from Sri Lanka. I came here to prepare for my Olympics and World Championships, so my short-term goals are to win Kazakhstan Open in the next week and to win Maldives International Challenge. The best thing is, this, I have been for so many academies, but the best suitable academy is Rosavin Badminton Academy, no doubt. My father, my mother all sent me here because they trust coach, otherwise, no, yes, because I have tried so many India, other academies, but the best academy is here. So, my long-term goal is to win world championships and win an Olympic medal for my country. Thank you. Hi, my name is Parthir Nair. I'm from India, Mumbai. Mumbai, India, sorry. So, my short-term target is to get a rank in India so that I can resume my international tournaments. And my long-term target is to win Olympics. The upcoming tournaments are in June and July, which are nationals in India, and I would like to win those. So, that's my preparation. And Rosavin Academy, excellent. Hello, I'm Yash. I'm from India. I've been here for one week and will train for 30 more days. My target is to perform good in India in upcoming tournaments. The practice here is very nice. The Rosavin Academy is excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di channel Maswas Official. Kali ini saya ngobrol tipis-tipis lagi nih, sama sahabat saya nih, Jafar Rosavin nih. Jadi, pada saat kemarin videonya di-upload ya, itu banyak juga tuh yang bertanya gitu loh masalah akademinya Jafar Rosavin. Jafar Rosavin ini gitu kan. Nah jadi, sekarang ini kita coba kepoin nih, program apa aja sih yang ada di Rosavin Academy ini, kita langsung ngobrol tipis-tipis ya, soal akademinya Jafar Rosavin. Lek! Woy, ketemu lagi nih. Alhamdulillah nih kita nih ya. Alhamdulillah. Jadi, kemarin tuh dinaikin video lo tuh, responnya tuh bagus banget tuh, Lek. Banyak juga tuh yang komentar, terus kan juga yang Jafri gue tuh banyak. Bahasa kan ada yang dari Lian, apa, Irlandia, Lek. Wah, yang luar biasa, Lek. Siapa itu Jafri langsung gitu, Lek. Nanya tuh akademinya itu kan. Gue jelasin kan sepenuhnya kataan gue, sebetulnya, misalnya gue kasih ke lu kan. Jadi, ini Lek, di akademi lo ini, apa yang jadi program umulannya gitu loh, Lek? Ya, yang jelas di Rosavin Academy, kita latihan bertahap, proses, begitu proses ya. Jadi, tahapan-tahapan itu ya kita lalui dengan yang baik lah gitu kan. Jadi, dia ada proses latihan fisik, proses teknik, proses mental gitu. Jadi, nanti setelah fisik teknik udah bagus, dia mental itu akan kelihatan di individu pemain masing-masing itu. Dia naik sendiri ya mental ya? Ya, otomatis. Karena tahapan-tahapan dan proses itu, kalau dia pemainnya cukup potensi, dia akan bisa mengikuti dengan sendirinya mental itu akan teruji gitu disitu. Kalau dari lo sendiri nih, standar latihan fisik lo itu seperti apa ya, Lek? Ya, kita juga ada standar di latihan fisik, memang standar buat cukup, buat pemain single lah. Kita udah punya standar sendiri disitu, jadi kita terus kejar standar itu gitu loh. Jadi, supaya mereka bisa dimaksimalkan di level, di internasional level gitu. Jadi, kan kalau ngomong fisik nih, yang sepedak perhatian gue kan tuh meliputi kan ya kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan. Itu, lo latih semua tuh? Gimana tuh lo cara ngelatihnya itu tuh? Ya, semua kan mumpuni gitu kan. Kita lihat, apa kira-kira kekurangan dan kelebihan pemain masing-masing. Jadi, dari situ kita membuat standar, jadi komplit. Seandainya misalnya, oh powernya ini agak, pemain udah cukup, kita apa nih speednya harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan di speednya, misalnya, oh daya tahan nya kurang, jadi daya tahan nya juga kita akan tinggalkan gitu. Jadi, supaya standar pemain untuk level internasional, dia mencukupi itu semua gitu. Tapi lo pegang ya standar level internasional ya? Ya, ya, ya. Jelas, kita udah ada pengalaman di situ, ya kita juga memaksimalkan standar internasional di situ, dan selalu ada proses gitu. Ada prosesnya ya, terpantau lah ya? Ya, jelas. Dan terukur gitu ya? Ya. Nah, kalau untuk masalah latihan tekniknya, Lek, lo apa aja nih yang lo latih nih dari segi teknik nih? Ya, karena kita tahu kan kebutuhan mereka itu juga individu masing-masing berbeda-beda. Jadi, setiap pemain kebutuhannya beda-beda. Misalnya, seandainya, oh, di satu pemain dia perlu dirapikan lagi teknik bola atasnya misalnya. Oh, kita juga lebih fokus banyak bola atasnya. Misalnya, satu pemain, oh, bola depannya banyak perlu dirapikan lagi, karena ini perlu ditambah lagi. Berarti ada penanganan khusus dong? Ada, jelas. Jadi, setiap latihan, kita setiap hari ada fokus pada kita sebut individual skill. Jadi, kebutuhan individu. Seandainya misalnya, oh, dia butuh, perlu ditambahin lagi bola atasnya, pemantapan bola atasnya, kita lagi banyak latihan di bola atas. Misalnya, oh, di depannya mesti perlu penambahan latihan di depannya, kita perlu ditambah lagi. Begitu juga kita punya report, jadi kita juga lihat dari video visual itu. Jadi, bisa belajar dari situ lebih mudah. Oh, jadi, lu analisa dari lihat video dulu? Ya, betul. Per individu? Ya, karena waktu kita bisa lihat di latihan, kita bisa lihat dari pertandingan. Jadi, biasanya setelah dari pertandingan, kita evaluasi. Setelah pertandingan, kita analisa. Jadi, kita panggil atletnya, kita lihat sama-sama, oh, di sini lah yang perlu kita tambahin lagi buat program berikutnya. Setiap pertandingan, kita analisa, nanti pertandingan berikutnya begitu. Jadi, misalnya seandainya pertandingan ini, defense-nya sudah kurang, nanti pertandingan berikutnya kita lihat lagi. Oh, defense-nya sudah bagus atau tidak? Setelah latih. Setelah latih. Ya, setelah latih. Kalau kita kurang, ya kita akan fokus banyak di situ. Loh, kan gini, like. Setiap pemain ini kan, pasti kan punya kelemahan dan kelebihannya. Ya. Nah, ini lu fokusnya nih untuk memperbaiki kelemahannya atau mempertajam kelebihannya? Karena kan kalau menurut gua nih, maksudnya ini sama-sama bagus gitu loh. Ya. Karena kan memperbaiki, apa, mempertajam kelebihannya juga pasti kan bakal menurut kelemahannya dong. Ya kan? Begitu juga kan sebaliknya gitu. Nah, kalau lu tuh gimana tuh? Jadi, kita juga tetap latihan kelebihan dia pasti tetap. Kan kita tahu kelebihan dia udah pasti. Di asa terus. Terus, di asa terus. Tapi kita, kenapa kita setelah evaluasi analisa dia lebih fokus ke kelemahan? Karena kedepannya saya pingin komplit pemain ini. Gitu loh. Pemain komplit. Jadi kalau sudah komplit, nanti kan tinggal dia implementasinya di lapangan gitu loh. Kalau keunggulannya apa, Lek? Pada saat pemain tuh punya komplit gitu loh. Pemain komplit tuh dia... Dia bisa main apa aja. Bisa main apa aja. Bisa gunain stroke apa aja. Dia bisa, misalnya dia mau serang, bisa dia main serang. Wah. Dia mau main defend, bisa. Dia main rally, juga bisa. Dia main kontrol, juga bisa. Karena udah komplit. Jadi, keuntungannya, dia bisa menyesuaikan lawan. Jadi seandainya... Oh, karena lawan juga kan mati-mati. Beda-beda. Beda-beda. Jadi di situ, kita penting komplit pemain kita gitu. Jadi nggak hanya bisa satu tipe. Kalau bisa satu tipe, nanti kita... Waktu saat, misalnya, pemain kita cuma bisa nyerangnya saja. Seandainya serangannya nggak tembus, atau dia speednya kalah. Nah, itu akan kesulitan gitu loh. Bingung ya. Karena kan nggak bisa merubahnya. Kalau pemainan dia dengan satu tipe itu. Dia harus bisa semua. Sampai setel itu loh yang mati ya. Ya, harus begitu. Karena kita kan fiturnya. Mimpi saya juga pingin di akademi saya suatu saat nanti. Menciptakan juara dunia dari akademi saya. Dari akademi ya. Soalnya, itu mungkin gitu. Saya juga lihat dari negara tetangga kita. Bisa, bukan dari nasional team. Tapi dia dari akademi bisa menciptakan juara dunia. Oh. Kenapa? Kenapa kita di Indonesia? Tidak bisa gitu loh. Apalagi kita di Indonesia ini. Jadi lo terinspirasi lah dari situ. Ya, di Indonesia ini kita orang tahu. Bulu tangkis adalah olahraga yang luar biasa. Dalam membuat prestasi, olahraga prestasi yang luar biasa. Populer kan di Indonesia. Peminatnya banyak kan. Pengembarannya banyak. Tadi kita udah ngomong teknik, fisik ya kan. Kalau mental gimana? Ya, itu juga semua juga. Kalau saya sampaikan ke atlet kita. Kamu latihan teknik juga latihan mental. Latihan fisik juga latihan mental. Karena ada proses juga. Nyambungnya dimana tuh? Contoh misalnya latihan fisik. Kita punya target. Ada target ya? Ada target. Contohnya? Contohnya misalnya dia bip testnya masuk cuma level 13. 13. Bip test nih untuk ini? Daya tahan? Daya tahan ya betul. Untuk ukur daya tahan atlet? Atlet ya. Kita target misalnya 3 bulan kemudian kita harus target masuk 13. Y5 misalnya gitu kan. Jadi dia harus... Maik dengan 5 pada tengah. Ya harus kejar target di situ gitu. Setiap pemain juga individu masing-masing punya target. Jadi kita kejar kalau buat pemain single. Saya punya target di level 15. Standarnya? Ya standarnya. Itu standar rendah atau tinggi? Standar cukup untuk pemain single. Nyabungnya mental tuh dimana? Karena setiap minggu juga kita kan ada latihan fisik yang mempunyai target masing-masing pemain itu. Jadi kalau misalnya seandainya target nggak masuk, itu kita bisa ada pengulangan gitu. Jadi dia harus masuk target di situ. Kalau nggak masuk berarti ada something wrong dengan minggu kemarin. Misalnya seandainya wah kita waktu misalnya dia oh 6 menit waktu minggu ini. Nggak boleh kurang dari 6 menit kalau minggu depannya. Kalau kurang dari 6 menit berarti ada yang kurang di situ kan. Mungkin. Satu, dia motivasinya turun. Kondisinya nggak bisa mungkin nggak bisa berada kondisi waktu itu. Terus dia juga target waktu di situ harusnya kan dia challenge di situ. Dia harus bisa melewati itu gitu loh. Nah itu suatu kalau bisa melewati itu berarti mental ini udah teruji. Udah ada peningkatan di situ gitu. Jadi artinya contoh di latihan fisik nih. Lo udah targetin misalkan 6 menit tadi itu kan. Minggu ini udah dapat 6 menit. Minggu depannya harus lebih dari 6 menit. Misalnya kan gitu kan. Artinya begitu dia bisa lebih. Berarti mental dia naik. Kepercaya dirinya naik. Iya kan. Kalau misalkan dia di bawah itu. Artinya pengaruh dia di mental itu kan artinya kan turun. Dia mungkin pada saat ikut pertandingan. Jadi nggak percaya diri. Karena wah fisik gue lagi nggak enak nih. Lagi ini kan gitu. Oh jadi. Itu kan fisik tuh ya. Terukur ya kan. Iya. Kalau teknik gimana? Teknik juga. Kita ada di waktu juga. Di waktu. Iya. Jadi misalnya kita waktu ini. Si A misalnya 1 menit. Kita konsisten. Hatihan berapa sehari di situ kan. Itu juga punya gitu loh. Oh si A misalnya hari ini. Sekuluh kali misalnya. Oh minggu depan. Yang minimal segitu. Harus. Naik lagi gitu. Jadi setiap minggu itu kita ada proses peningkatan gitu. Iya. Sampai. Sampai target kita tersapai. Dan memang beda-beda. Setiap individu beda-beda gitu. Oh jadi kalau di teknik tuh juga tetap ada ukurannya leg. Ada. Ukurannya seperti tadi itu. Iya. Artinya ini dong leg. Sebenarnya. Jadi kalau gue lihat ini. Lo tuh. Bilang nih baratnya. Pertandingan lo tuh dilatihan lo. Iya. Iya kan. Karena kalau lo udah terbiasa. Memacu diri. Untuk berapa di target. Itu kan satu. Ini juga tuh. Satu challenge kan. Saya juga sampaikan ke anak-anak juga. Kamu dilatihan. Nangis. Semua sakit. Misalnya kamu sedih apapun. Tapi kalau kamu di pertandingan. Kamu ketawa. Itu lebih baik. Daripada kamu. Latihan ketawa-ketawa. Tapi pertandingan segi. Berarti. Kalah dong. Iya betul. Iya. 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 Yang bagus nih leg. Lo begitu. Mau pertandingan. Iya. Ada aja tuh pemain yang overthinking. Bener nggak? Ngelihat keadaan penonton lah. Belum mikir maksudnya. Wah musuh gue kayaknya lebih berat nih. Lebih jago nih. Itu gimana tuh leg. Itu banyak sekali. Oh. Faktor itu kan. Banyak sekali pemain yang seperti itu. Yang bisa. Banyak ya itu ya. Oke. Tapi saya memaksimalkan latihan dulu. Maksimalkan latihan dulu. Dia misalnya seandainya dia ada alasan. Nah itu saya akan bicara lagi ke pemain. Karena sedikit satu alasan. Jadi buat kelemahan dia. Jadi gestur pun saya perhatikan. Gestur. Jadi setiap main waktu latihan. Gestur pun saya perhatikan. Karena setiap. Kalau gesturnya selalu misalnya latihannya selalu nunduk. Selalu nggak ada energi. Nggak ada kayaknya suasananya lebih kurang hidup gitu kan. Kurang happy lah. Iya. Saya harus selalu sampaikan itu gitu. Saya selalu mengingatkan dia. Supaya latihan itu selalu ada energi. Selalu ada. Like. Suasananya lebih hidup. Supaya. Dia latihan. 100% dan kualitasnya selalu dapat gitu. Oh. Buat itu lu emang ini ya. Sampai sental itu ya. Ya. Penanganan pemainnya. Memang harus begitu. Karena kan. Kita lihat. Setiap pemain itu beda-beda memang. Karakternya. Ya. Jadi. Setiap pemain beda-beda karakter. Kita juga penanganannya juga berbeda-beda gitu. Nggak sama. Treatmentnya gitu. Dan juga kita juga. Pingin kan mereka semua. Pingin jadi. Yang terbaik gitu loh. Lo disini kan ngelati nggak sendiri. Iya. Ada asisten ya. Ada berapa ya asisten ya. Iya. Ada asisten saya dua disini. Dua. Berarti kan bertiga kan. Iya. Nah itu lu. Calenment treatment asisten lu tuh. Seperti apa tuh. Berarti itu bisa. Apa ya. Satu. Vibrasi lah sama lu tuh kan. Untuk pegang pemain. Berarti kan. Lu kan nggak mungkin dong. Ngeliatin itu. Anak tuh ibaratnya. Satu-satu ada aja nih. Yang lu lihat sini. Selengah di sana kan gitu kan. Iya. Nah lu komunikasi gimana tuh like. Kalau sama asisten. Jadi. Saya juga. Diskusi sama asisten. Selalu. Sampaikan. Bahwa. Eh. Kita harus. Eh. Setiap. Anak yang misalnya. Seandainya. Teknik salah. Langsung koreksi. Oh. Jadi saya. Eh. Kasih. Sampaikan ke. Teman-teman kita yang di sini. Jadi. Mereka lebih aktif juga gitu loh. Jadi. Jangan sampai. Ada. Misal teknik yang salah. Dia harus. Harus. Harus koreksi gitu. Artinya. Pada saat lu. Memang gak ada di lapangan. Mungkin karena ada. Satu hal lah. Mesti. Nunggu. Asit lain yang bertanding lah. Bapak. Ini tetap bisa berjalan. Bisa berjalan. Udah. Karena udah. 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 Kami di sini memiliki atlet internasional dan lokal. Dan di sini kami membantu program-program dari kepala pelatih kami, Devo Rosobin, untuk mencapai target tertinggi. Terima kasih. Perkenalkan nama saya, Seul Islam, asisten pelatih Rosobin Badminton Academy. Saya di Rosobin Badminton Academy hampir 5 tahun. Target saya ke depannya ingin mencetak pemain dunia dari Rosobin Badminton Academy. Terima kasih. Nah ini kan gini, tema gue ini kan tema second win nih. Yang didapetkan kan memang, misalnya ini kan pada saat, kalau kita lagi jadi pemain nih kan, misalnya kan pada saat lo mau kalah, udah terdesak, sepertinya lo kayak seperti dapat lagi segar kan, terus lo berbalik jadi menang gitu kan. Nah, lo pernah ngalamin hal itu nggak? Pernah pertandingan dulu? Pernah sekali. Dulu kan pernah juga. Pernah sekali atau memang pernah? Maksudnya berulang kali gitu kan? Iya, bisa dikatakan berulang kali. Karena kan tipe saya rally. Membutuhkan ekstra fashion, kesabaran, membutuhkan fisik yang ekstra luar biasa. Pas saat situasinya sulit, saya harus bisa keluar dari situ gitu. Di lapangan saya lebih nggak mau kalahnya gitu. Oh, jadi pada saat lo mendapatkan satu tekanan, dan lo ya boleh bilang lo udah ketinggalan lah, udah mau kalah gitu, lo tetap ngotot. Yang lo ingat nih, lo ingat nih yang dari pengalaman lo main tuh, pas lawan siapa, Lech? Lo mendapatkan second win lo itu. Waktu juara Asia itu juga pernah. Juara Asia. Karena waktu itu saya juga luar biasa, udah agak turun ya kondisinya. Dan juga sampai-sampai saya waktu itu, udah mikir pokoknya gimana cara bisa memenangkan pertandingan ini gitu. Ini kesempatan gitu. Itu pas lawan siapa tuh? Ingat nggak? Lo Yigang. Lo Yigang. Lo Yigang. Cina. Sekarang dia pelatih tunggal putri Cina. Oh, dia ngelatih pelatih putri Cina. Iya, pelatih tunggal putri Cina. Sampai waktu itu saya ingat, baju saya pun, karena apa waktu itu, saya harus bajunya dibalik gitu loh. Sponsor ya? Mungkin waktu itu ya, saat itu sponsor mungkin saya bajunya, sponsornya terlalu besar gitu kan. Jadi inilah di luar ukuran. Iya. Di balik. Tapi saya dengan tekad kuat, harus memenang pertandingan ini, udah nggak ada masalah itu, udah nggak ada pengaruh. Sampai baju kebalik pun, ayo. Tetap main fight gitu. Karena saya fokus, waktu itu saya pengen juara ya. Luar biasa juga ya. Maksudnya artinya lu, nggak terpengaruh sama situasi di luar lapangan lah, misalnya gitu kan. Lu tetap fokus kan, misalnya gitu lu. Ya. Ya. Itulah semua tekad yang kuat, bisa dilakukan di latihan. Dilatihkan dulu. Karena udah terbiasa di latihan, kalau di pertandingan udah seperti, udah biasa. Jadi ada pressure, ada tekanan yang besar, seperti apapun, udah, nggak ada masalah gitu. Dan ini lu tuarin nih, ke anak buah lu semua ya. Ya, pasti. Karena saya, dan pemain rep latihan ya. Lu tuarin. Karena saya pingin, semua pemain yang di akademi saya, dia akan dapat hasil terbaik lah. Sekarang, saya mulai, berapa bulan ini, saya lebih fokus ke rumah akademi. Dan juga, sekarang, ada beberapa pemain yang internasional, mau kejar target buat masuk Olimpik. Oh, ada? Iya. Yang dari mana tuh? Yang dari Sri Lanka. Itu Sri Lanka. Jadi, ada beberapa pemain yang ikut latihan di. Karena bulan main ini udah mulai masuk kualifikasi ya? Iya. Penelayan untuk ikut Olimpik ya? Iya. Jadi, jadi saya coba memaksimalkan yang ada, pemain yang ada. Jadi, dengan pengalaman saya, saya harapkan bisa memberikan terbaik lah buat mereka. Dan juga, pemain lokal, kita juga, ke depannya, saya pingin mereka juga belajar lebih profesional. Karena profesional, ke depannya bisa ada masa depan lah. Jadi, nggak harus kamu di nasional, tapi di profesional, kamu juga bisa berprestasi. Ini juga ada juga nih yang nanya sama gue nih ya, terlepas dari ini semua nih kan, kita dari program motor itu udah bagus tuh ya kan. Itu memang khusus untuk pemain profesional doang, atau memang ada regulernya gitu loh? Emang ini berupa akademi yang doanya, atau ada klubnya gitu loh? Saya ada beberapa pemain reguler, tapi memang timannya beda. Karena, kita nggak banyak pemain reguler, tapi betul-betul fokus spesial. Jadi, ada beberapa pemain reguler, kita tetap fokus, ke depannya juga, nanti bisa lebih profesional gitu. Bukan yang baru belajar? Bukan. Tapi dia emang mau, kalau gue bilang, mau scale up permainan lah ya? Iya, iya. Mau meningkatkan permainan dia, kan? Iya, betul. Jadi, lu arahin jadi, ke depannya bisa jadi profesional. Iya, iya. Karena, kita juga, nggak banyak pemainnya. Ini lebih, bisa lebih fokus. Memang selektif ya? Iya. Kita emang reflektif sendiri, atau? Saya juga gini, lihat. Jadi, ada, misalnya kita terima pemain yang potensi, misalnya. Ada dua, kita lihat tiga bulan kemudian, lihat ini, dari attitude, dari disiplin, dari karakter. Itu bagian dari mental, ya? Iya, iya. Itu kita lihat. Kalau menerima seandainya, wah ini anaknya, mungkin, agak berarah bisa kita katakan gitu, Lebih baik, kita arahkan yang lebih, lebih sesuai dengan bidang dia lah. Misalnya, wah kamu lebih baik sekolah lah. Oh, lo bisa ngeliat juga deh, dari situ ya? Iya, bisa ngeliat. Karena kan, anak-anak ini kan, bisa maksimal nggak, dia potensi yang dia, dia miliki gitu loh. Bisa memaksimalkan itu. Kalau emang nggak potensi, lo arahin lah ya? Iya. Jadi nggak perlu lama-lama itu. Oh. Lung baik, lung baik, kita. Ngebung waktu. Iya, betul. Oh, berarti lo disini, ini ya, maksudnya memang, lebih memaksimalkan potensi si anak ya? Juga buat mentor. Bukan money oriented ya? Bukan, benar. Bahkan juga, saya kadang-kadang, banyak yang saya pulang-pulangin gitu loh. Banyak ya? Karena saya, Kalau lo tambung aja kan, lumayan lah. Enggak. Itu saya bilang, tadi saya bilang, saya pinginnya, anak-anak, betul-betul, kalau masuk akademi saya, betul-betul, maksimal gitu loh. Jadi jangan setengah-setengah. Karena lo punya impian itu ya, mau mencetak, juara dunia, dari akademi lo ya? Iya, betul. Faktornya itu ya, faktornya ya. Lo jadi, udah deh, faham-faham gitu ya. Karena saya juga gak mau buang waktu lah gitu kan. Kasian juga ke orang tuanya. Iya, orang tuanya. Pengen juara. Tapi, anaknya, Fahaleha. Iya, betul lah ya. Jadi kita lihat, lebih baik, kita, kita, arahkan yang lebih positif. Lalek, lo impian lo nyetak juara dunia nih, juara impiannya nih, dari akademi lo. Yang lo harapin nih, memang pemain Indonesia, atau pemain luar nih? Sekarang kita profesional. Kita akademi profesional. Ya, siapapun yang masuk akademi, Orosobit Akademi, yang mudah-mudahan, kita akan berikan kebaik. Ya, baik dari lokal, baik dari internasional. Kan kita, sekarang, badminton itu dunia. Indonesia dunia. Dan disitu juga, saya, sampaikan, Indonesia, tetap merah putih. Tetap merah putih. Ya, setelah hati lo, tetap merah putih lah. Walaupun, nanti, ada pemain akademi lo, yang dari luar, yang bisa jadi juara. Bahkan, mengakademi Indonesia. Ya kan? Mungkin lah, ini kan, gak menurut kemungkinan, bakal terjadi kan? Tapi, tetap hati lo sebenarnya merah putih. Karena lo udah memberikan yang terbaik kan? Ya. Dari Indonesia, untuk dunia kan gitu kan? Iya. Nah, sekarang gini, terkadang kan, kalau misalkan, pemain luar negeri kan, kan gak panjang dong dia disini kan? Ya, memang beda-beda sih. Ada yang satu bulan, ada yang tiga bulan, ada yang jangka panjang. Seperti, pemain silangka, itu, kita ada planning jangka panjang. Oh, dia panjang? Ya, jangka panjang. Karena, dia, fokus bahwa kejar, buat masuk olimpik. ini kita lagi maksimalkan lah gitu. Karena, saya lihat, dia ada potensi. Jadi, ya mudah-mudahan, bisa, 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 proses, tahapan ini, dia bisa lewatin lah. Targetnya apa? Kalau dari lo like? Kalau targetnya, saya, kalau untuk, jangka pendek ini, yang, yang apa, yang bisa memaksimalkan, ya, dengan di level dia lah. Di level dia, bisa, bisa, ya, bahkan, bisa ada juara gitu. Sebelumnya, mereka, dia, belum ada juara gitu. Tapi, ini saya, pengen, ya, mudah-mudahan, ya, bisa sejarah juga buat dia gitu ya. Nah, lu kan, spesialis bikin sejarah lah, maksudnya. Walaupun, ini, ini spesialis bikin sejarah nih. Dia mau bikin sejarah, intinya, buat, juara olimpiade nih, dari, akademinya. Ini kan sejarah juga. Iya. Tapi, kan dengan, Kamboja ini, bisa juara di, terop internal sejarah saja, itu bisa jadi bos sejarah buat lu juga kan. Bisa naikin, pamur lu juga. Iya, betul. Jadi kan, gak ada yang gak mungkin gitu. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Ya itulah, mudah-mudahan, prosesnya bagus, hasilnya juga bagus. Berarti latihan setiap hari nih? Latihan setiap hari. Pagi sore? Iya. Pagi sore seterus ya? Pagi sore, full, pagi kita bisa teknik, sore bisa fisik. Dan juga, di sela-sela itu, juga kita pasti ada tambahan, individu buat, buat setiap pemain. Feksibel ya? Berarti emang udah, ini lah ya, lu udah bisa ngelolanya tuh, dengan, mengemasnya dengan baik lah ya. Misalnya, untuk orang, apa ya, yang datang ke itu, lu siain itu udah yang terbaik lah ya. Kalau gitu ya? ya cukup harusnya, cukup mumpuni lah, karena selama ini kan, saya di lapangan, ya ada pengalaman sedikit, saya mau lihat, ya berusaha selalu, berusaha selalu, memberikan yang terbaik, buat, dalam segala hal lah ya. terakhir lag, pesen lag, buat para atlet Indonesia lah, atau pemain profesional lah inilah. Yang pertama, coba, memaksimalkan kesempatan. Maksimalkan kesempatan. Sebaiknya, memaksimalkan potensi yang ada itu. Jadi, jangan, apa, menunggu. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak itu loh. Kalau ada kesempatan sekarang, ya, betul diambil. Jangan di, 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 dikundal-kundal. Oh, satu lagi, berarti sekarang, udah pada datang lagi nih, pemain dari negara lain. Ya, Alhamdulillah, kemarin, baru datang pemain dari India, ada lima orang, ya Alhamdulillah, jadi dia, rencana sebulan di sini, ya, sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Dan rencananya, bulan, akhir bulan ini, ada pemain dari Sulawakia, datang di Akademi juga, ya Alhamdulillah. Jadi, dan juga, bulan Agustus, ada rencana, dari, pemain dari, Timur Tengah ya, ada mungkin. Timur Tengah? Wah, udah kenapa Timur Tengah ya? Ya, ya, jadi, udah ada, planning, bulan-bulan berikutnya, untuk, untuk, latihan di Akademi. Wah, ya Alhamdulillah, sekarang kan udah, nggak pandemi ini kan, udah normal, jadi, dari, luar negara, juga udah, udah mulai, mudah, gampang lah, mau masuk ke Indonesia. planning lo ke depan nih, gimana buat Akademi lo? Apa memang, maksudnya, mau tetap pakai, fotografi sini, atau lo udah, ada plan lain? Saya ada, planning, jangka panjang, nanti saya akan, ya, buat satu, ya, gedung lah, buat, buat, lebih, memaksimalkan, hati-hati yang, yang akan datang gitu lah. Karena, oh, artinya lo udah dalam rencana, bikin gedung sendiri ya? Iya, buat jadi bad cam lo ya? Jadi, ya, paling tidak, kita lebih, mudah untuk, untuk, buat program ya, lebih, 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 lebih leluh asal lah, punya sendiri ya kan. Kapan, bisa, diwujudkan, rencana ya? Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, akan terwujud lah, karena sekarang, sekarang prosesnya udah, udah, lagi berjalan kan? Oh, berarti, udah siap ya? Tanah apa gitu, udah siap? Udah, 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 karena ya harapan saya, bisa ini akan terus, lanjut. Oke, Pak E, ini ya, jadi ini, Jaffer ini emang, luar berat sekali nih ya, dia memang, kalau untuk, badminton dia udah total test banget, fokusnya, mau menciptakan, juara olimpiade, dari tangan dia sendiri, dan akademi dia sendiri. Untuk pendapatan itu semua tuh, Jaffer tuh menyiapkan tuh, pemain yang komplit gitu loh Pak, dari segi fisik, teknik, dan mentalnya tuh. Dan untuk kedepannya lagi, dia juga ada buat training nih, untuk bisa, punya, lapangan sendiri. Oke Pak E, sampai disini dulu, ngobrol tipis-tipisnya ini, sama Jaffer, dan, terima kasih banyak, ikutin terus ya, channel saya, dan, terima kasih banyak, like. Thank you. Thank you ya, sukses terus, like. Sip. sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,